Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Rivinaldo Channel guys Oke teman-teman, kesempatan video kali ini, wah ini gelap Jadi aku berada di pinggir jalan ini ya, mau kulineran guys ya, kuliner malam Dan barangkali teman-teman yang bingung ya, bingung kira-kira ingin buka bisnis Wih gelap, semuanya gelap guys ya Ingin buka bisnis, tapi bingung kira-kira mau jalan apa Jadi disini aku akan review ya, ide bisnis buat kalian yang ingin buka usaha di rumah ya guys Semoga bermanfaat, karena disini ada banyak sekali penjual yang memang ada di satu tempat, jadi in satu Dan semuanya ini berjajaran guys ya, so simak terus videonya Jadi untuk yang pertama disini ada warung rujak ya, teman-teman Jenis rujak, ada rujak soto babat, rujak soto ceker kepala, rujak lono, rujak gecut, rujak gula, rujak kristal, rujak gelang, rujak kuah pindang Ini yang pertama, jadi ini berjajaran Tapi nanti ada salah satu bisnis yang memang nanti aku spesifikan untuk bahan-bahannya guys Ini ada roti bakar mas coko 99 Ini sudah biasa ya teman-teman roti bakar Nah dan ini ada sate marangki Kalau nggak salah ini sate perwakarta, khas perwakarta guys Ini bahannya daging sapi, tapi nanti aja ya Karena disini aku nanti beli yang ini Aku cobain karena ini baru di tempat aku guys Terus ini ada sate, eh bukan Ada es buah disini teman-teman Dan juga disini ada lumpia beef Harganya 8 ribuan guys ya Ini lumpia Beef, nggak tau isinya apa ini guys Bisa jadiin referensi buat kalian Mbak ini jualannya apa mbak Seblak Oh seblak Ya ini varian seblak guys Ini juga ada Apa ini M food Ini sejenis Apa ini Makanan-makanan Korea gitu mungkin ya Aku kurang tau juga ini guys Sejenis seblak juga sih itu Makanan pedas Disini ada gentaki teman-teman Ini ada es Es boba mungkin ini ya Nah ya itu es boba Jadi itu ya teman-teman Untuk jenis-jenis Yang memang Mungkin karena orang ini Sudah banyak yang jualan Otomatis pemiratannya juga banyak guys Tapi Itu masih belum tentu Apa ya Belum tentu laku semua guys Tergantung minat Di daerahnya teman-teman sendiri Kayak gitu Nah sekarang Langsung aku Akan review Salah satu bisnis Ini Nah ini sudah matang guys Coba Ini namanya Sate Gue pakai nasi Padahal sudah kenyang tadi Pengen nyobain satenya saja guys Ini sate apa namanya mas Sate marangi Sate marangi ya Turwakarta Dagingnya Sate premium Sate Daging premium Sate premium Ini 500 Tanpa lemak ini Jadi buat kalian yang ingin lihat Ini cocok sekali Oh ya ini ada Ada harganya ini guys ya Ada 10-18 ribu Ini plus nasi ya mas Sendiri ya Nasinya ya 3000 Ini ada apa lagi campurannya mas Ada tomat Ada cabai Dan ada Pol Ini jauh Jadi teman-teman Gak usah ke Yogyakarta Kita langsung Nemuin di Banyuangi guys Oke Jadi Apalagi bahannya Sudah ya Simpel ya Simpel Oke Langsung kita cobain guys Ke belakang Ini dia Untuk Sate marangkinya Ini tanpa lemak sayang Tanpa lemak Ya jadi sate ini Memang Dihususkan Makanya mungkin berbeda Dengan sate biasanya Kualitasnya juga Berbeda Ini anti gemuk Yang ini yang buat gemuk Nah wes Ayo maaf Menang ini Cobain Mungkin itu sambelnya Dan perbedaannya Sate marangki itu Anu guys Gak ada kuahnya Gak ada sambelnya Ada lagi nih Iya Kuah sate itu kan biasanya ada Ini gak Jadi langsung Gak gitu Gak ada panirahir Gimana? Enak Enak Ya karena ini daging sapi ya teman-teman Jadi maklum Ketika 9 ribu Hanya dapet 5 tusuk Tapi Saya rasa sudah sesuai dengan rasa ya Ini juga pakai daging sapi Gak pakai ayam Pedas Pakai sambel ini Apa sambel itu Astagfirullah Oke sekarang giliran aku yang nyobain teman-teman ya Mau mikir 5 empisang sekunnya Sate Bismillahirrahmanirrahim Gak dibawa pulang Kan tadi kita sudah makan Bau daging sapi Kita cobain ya teksturnya Jadi sekali lagi Ini memang Tadi aku tanyain sama yang penjual Si emasnya itu memang Khas perwakarta guys Saya juga gak perwakarta sana Jadi ya kita cobain aja Unik sih Aku juga baru tau guys Dan ini tadi katanya Baru buka 3 hari guys Alhamdulillah ya Dan memang rasanya Wah enak sekali Tapi Bumbunya aku juga gak tau ini Pakai resep apa-apa Jadi barangkali teman-teman ya Ingin ya Bisa mungkin Di google Bisa teman-teman cari ya Untuk Resep bumbu Sate Marangi Khas perwakarta Ini bisa jadi Ide bisnis buat kalian Yang ingin buka usaha Kuliner khususnya guys ya Kenapa aku tadi beli ini guys Karena saya rasa yang lain Tadi sudah Banyak yang Jualan Artinya Banyak sekali penjual Yang memang Jualannya sama Kayak gitu Dan banyak ditemui Tapi karena ini aku penasaran Sekaligus aku review Buat teman-teman sekalian Barangkali bermanfaat Buat Ide bisnis Atau ide usaha Di rumah Kayak gitu ya Bisa teman-teman Lihat untuk sambalnya Itu ada apa saja itu Cabai hijau Cabai hijau Terus tomat Cabai merah Cabai merah Sama Kupis Kul Dan ada jeruk nipis Itu ya Dan ini yang bikin unik ya guys Karena pada biasanya Sambal sate Kan jadi satu sama ininya Tapi ini enggak Ini khusus Jadi lihat teman-teman Berita rica Iya Berita rica Makanya kayak gitu Ini belum ada ya Teman-teman di daerah aku Bisa teman-teman ikuti Dan Selamat mencoba guys Terima kasih ya Yang sudah menonton video aku Dari awal tadi Sampai selesai Semoga buat kalian yang Yang pengen Punya usaha Di rumah Atau Buka usaha Sampingan ini bisa Tadi aku tanyain juga Ini buka Sore guys Memang Kebanyakan saat ini sore Tapi ada juga Yang memang buka dari pagi Ini bisa dimanfaatkan Ya teman-teman Cukup sampai disini dulu Next video Aku akan Terus berbagi Tips Inspirasi ya Seputar dunia Usaha Atau bisnis Semoga bermanfaat Sampai jumpa Bye 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 Terima kasih.